Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang, mengingat, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan kerisahan masyarakat. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UVL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Direkomendasikan kepada Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sivil dan Lingkungan Badan Formatur Universitas Mandeling Badan Formatur Universitas Mandeling Agus Salim Sarbiana Teknik Bin Abdurrahim Nazution Pendiri Badan Formatur Universitas Mandeling Terima kasih Terima kasih Terima kasih